Halo sahabat masih bersama kami tentunya dalam acara Wira Usaha Bari yang tadi udah lihat ya gimana produknya dari bukarlinya ini gepuk-gepuk warisan ini disini kalau semua orang emang udah tahu nih gepuk pasti jadinya capek gitu ya tapi gimana nih bentuknya kalau misalnya dibuat secara instan dan bisa langsung siap saji makan pasti penasaran kan gimana bentuknya dan tadi udah udah dilihatin nih segmen sebelumnya ada produknya dan seperti apa nih cara pengemasannya juga ini udah bener-bener higienis banget ya Bu ya oke nah lental juga dari bukarlina ini kalau pemasaran kipuknya udah sampai mana nih seluruh Indonesia alhamdulillah pernah ya Papua jangan sampai Papua itu biasanya reseller kami itu berat di Ongkos kirim ya jadi gitu sampai ke Hongkong pernah Malaysia Singapura Jepang juga ada tetapi ya membawa dari sini buat oleh-oleh mungkin buat orang-orang Indonesia yang tinggal di sana solusi banget gitu kalau ada makanan kayak gini terasa di Indonesia jadi kalau orang Jepang itu orang Indonesia asli ya mereka memang mungkin-mungkin di sana ya Iya ada yang pelajar yang kerja gitu macam-macam dan dikirim pakai tanggung sana atau mereka mereka lagi pulang dari Indonesia bawa-bawa sendiri dari sini oke dan yang apa sih resellernya resellernya udah dimana-mana juga nih katanya ya gimana nih resellernya Jakarta Tangerang mungkin ada Depok Bogor Bandung juga ya Jawa juga ada ya yang luar Jawa Baratnya gimana mungkin Aceh pernah ada Aceh dan itu di Kepang katakan di sana kalau orang muslim katanya susah makanan yang halal ya dia cari daging tapi gitu buat buat stop makan di sana Alhamdulillah jadi solusi juga Alhamdulillah udah dia rutin order oke Wah jadi udah sampai ke malam mana ya ternyata produknya ya yang sampai Papua juga pernah nih gimana nih ceritanya yang Papua itu dia sebenarnya orang-orang Subang orang Subang tapi dia menetap dan mungkin di sana dia mencoba jual-jual di sana nawarin ke temen-temennya dan akhirnya aku ya sampai sekarang ya continue sampai sekarang masih terus ya dan sampai sekarang juga mungkin resellernya jadi jadi makin banyak nih banyak saudara-saudara oke nah lo yang tahu juga nih dari Bukal Lina sendiri harapan kedepannya dari bisnisnya apa sih harapannya bisa lebih maju lagi bisa lebih berkembang lagi membuka potensi lapangan dan pekerjaan untuk minimanya dari sekitar saya banyak juga sih ibu-ibu yang yang nganggur lah gitu kalau intinya kalau saya lebih maju lebih berkembang saya ingin membuka mereka mudah-mudahan bisa harus bisa ya amin dan dari ibu Carlina sendiri kan untuk memulai bisnis ini pastinya juga sulit ya dan terkendala banyak banget nih kenapa sih diantaranya kendala-kendala yang ibu rasa kan selama berkita di bisnis ini banyak sih ya dari mulai bahan baku yang harganya naik gitu sampai ke harga penjualannya juga gitu ya dan saingan juga ya banyak tapi kita tetap bertahan di tanpa bahan pengawet dan tidak mengubahkan rasa dan kualitas alhamdulillah nggak ada yang kapuk insyaallah dan tanpa bahan pengawet ini lah yang jadi ini fokus utamanya ya di produknya kepuasan konsumen itu nomor satu bagi kami ya semua saran semua kritik kami tampung sampai menjadi sampai menjadi sampai saat ini itu berkat reseller sama semua berkat saran dari semuanya juga alhamdulillah bisa lebih maju lagi mudah-mudahan kedepannya bisa lebih amin dan semoga juga kedepannya menjadi semakin maju dalam bisnis ketepannya nah pengen tahu ya sahabat di rumah apalagi yang lagi sedang berbisnis atau ingin memulai bisnisnya gimana sih tips dan tipsnya dari ibu karlina ini sebagai owner kebetulan ini apa ya mungkin dari niat yang baik dari niat yang baik atau yang menghasilkan yang baik kita itu berbisnis tidak semata-mata hanya mencari untung ya mungkin saya selalu diajarkan sama suami bukan semata-mata mencari untung merauk untungnya banyak tapi berkah kita banyak reseller sedikit-sedikit juga kan kebagian gitu alhamdulillah ya mungkin tipsnya itu tidak terlalu mengejar yang muluk-muluk gitu sedikit-sedikit menjadi bukit alhamdulillah sampai ya sampai sekarang ini awal biasa dan bagi para sahabat semua pasti penasaran ya gimana sih rasa dari Gepuk Warisan ini apalagi kalau misalnya buat yang belum pernah nyoba nih jadi reseller belum pernah nyoba Gepuknya bisa ditemuin dimana nih Gepuknya ada store-nya gak di toko-nya? tinggal di di FB aja mungkin online aja lewat Facebook Gepuk Warisan ini ada tinggal di disitu ada kontak kami tinggal hubungi bisa order langsung di kirim oke dan untuk toko-nya sendiri ada gak? di daerah Subang sendiri sudah ada sih ya udah beberapa galeri yang kami isi kalau untuk di Bandung mungkin teman-teman di WUB ada sebagian yang bisa kami tinggal kontak aja oke dan untuk jadi untuk sahabat semua bisa juga via media sosialnya di Facebook Facebook aja nih ibu atau ada yang nih? Facebook, Instagram juga Gepuk underscore jadi untuk Instagramnya yaitu Gepuk underscore Nini oke nah buat sahabat di rumah yang penasaran banget nih gimana nih rasa dari warisan Nini Gepuknya langsung aja yuk di order aja di media sosialnya dan juga kalau misalnya lagi main nih berkunjung ke Subang boleh ya? langsung belok aja main dan cobain gimana kita rasa dari Gepuk Warisan Nini ini oke dan gak terasa banget 30 menit harus berakhir nih dan saya anak-anak sangat segera bersama Ibu Karlina dan juga kira-kira bertugas mohon tamat untuk diri wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh